Intro Wakil Ketua MPR RI Prof. Fadel Muhammad menggandeng DPW LDII Provinsi Sulawesi Barak dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula Gedung Rotan Polis Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 200 peserta dengan meranapkan protokol kesehatan yang ketat. Mereka terdiri dari utusan DPW LDI Kabupaten Susulawesi Barat. Mulai dari DPW LDI Polewali Mandar, Majene, Memuju, Memuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Selain itu, hadir juga tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh pendidik. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR RI Fadel sangat mengapresiasi DPW LDII Sulawesi Barat atas inisiatif dan program kerja yang mampu bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk di tingkat MPR. Selain itu, Fadel juga mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, terutama persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, harapan Gubernur Sulawesi Barat yang disampaikan oleh staf ahli pemerintah, Muhammad Ali Chandra, menginginkan LDII dapat membangun potensi sumber daya manusia dan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Sulawesi Barat. Menanggapi hal tersebut, Ketua LDI Sulawesi Barat, Rianto, menyampaikan, sebagai warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa empat pilah tersebut adalah prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih telah menonton!